Man beneran itu rame di dalem Man untung kita gak tidur disana ya man Ya gak apa-apa sekali-kali Kalau mau tidur di dalem sana Aku sih udah pernah kata si Robi Terus gimana bi ya Kayak gitu aku gak betah aja gitu Emang kenapa bi bentuknya tuh aneh-aneh Kata si mas Robi Sumpah itu serem-serem banget Pocongan kuntilanak ada enggak gitu Mas Salman nya nanya Satu cerita datang dari mas Adnan Di Di mana ya tadi Di Rembang lupa gitu Di Rembang Dan waktu itu ada sebuah perjalanan Ini sebelum lupa ya Dari Rembang ke Blora Kalau gak salah Jadi Waktu itu mas Adnan Sama temannya Namanya Salman Mereka berdua Sama-sama bekerja Di seseorang Yang sebenarnya itu adalah temannya sendiri Teman yang jadi bosnya Namanya Robi Nah si Robi itu Mas Robi tadi Waktu itu kebetulan ada acara Jadi mereka semuanya tinggal di Rembang Nah waktu itu mau ada acara Ke Blora Jadi si mas Adnan Dan mas Salman pun Akhirnya diajak Diminta ikut Nan Man Ikut yuk Kemana katanya Ke Blora katanya Loh mau ngapain bos itu Ada acara disana Oh nginep enggak Nginep lah Kata si Robi tadi Berapa lama Kan nanyakan untuk persiapan baju Dan yang lain-lain Paling cepat Satu malem Paling lama Dua malem Kata si Robi tadi Ya sudah Karena yang minta bosnya Dan waktu itu memang kebetulan Mas Adnan sama mas Salman itu belum Dua-duanya itu belum berkeluarga Jadi yaudah ikut aja gitu Malah seneng Wah asik jalan-jalan Bosen disini terus Pikirnya mereka berdua Ikut bos lah Waktu itu malem itu Berangkat Dan Mereka tuh berangkat malem Dan sampai di Blora sana Intinya Itu udah menjelang pagi Dan mereka itu dibawa Yang nyopir ini Si bos Robi sendiri Dia nyetirin kesana Dan sampailah mereka Di sebuah rumah Awalnya Dipikirnya mas Salman Sama mas Adnan itu Mereka Mau nginep di hotel Atau di Losmen Atau di apa Ternyata enggak Ini adalah sebuah rumah Rumah Tua Dan Belakangan itu diketahui Kalau ini adalah Rumah keluarganya Mas Robi Rumah dari Turun temurun Begitu ya Lah Tapi enggak diomongin gitu Cuman nanya Bos Ini kita tinggal disini Gitu doang ya Iya nanti kita tinggal disini Oh ya sudah enggak masalah Rumahnya juga bersih Waktu itu Kampungnya disana itu Itu juga Lumayan tenteram Nah Meskipun berada di perkampungan Cuman rumah itu Termasuk deket Sama jalanan utama Enggak yang masuk Kedalam banget Kayak gitu tuh Enggak Baru masuk belok Beberapa meter Itu udah sampai Di rumah tersebut Enak lah Dan di jalanan utama itu Nanti kalau malam itu Terlihat ada Bangunan-bangunan Kayak minimarket Dan itu Si mereka berdua kan Yakin Ini pasti Kalau malam itu Rame Kita gak bakal Kekurangan apa-apa lah Waktu itu mikirnya Oh ya sudah Tenang lah Mereka berdua Gak apa-apa Mereka pun Nurun-nurunin barang disana Dan sebelum kita Lebih jauh Dalam cerita Seperti biasa Kami mau mengusapkan Banyak-banyak Terima kasih Untuk kawan-kawan subscriber Semuanya Terima kasih Untuk kawan-kawan Yang udah kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih juga Buat kawan-kawan Yang udah ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Gak lupa juga Terima kasih banyak Buat kawan-kawan yang udah Ninggalin komentar Juga kawan-kawan yang udah Join jadi membership Kelapa Koror Serta kawan-kawan yang udah Ngasih support Dalam bentuk super thanks Kelapa Koror Terima kasih banyak semuanya Semoga itu nanti Dikembalikan lagi Kawan-kawan semuanya Menjadi sesuatu yang lebih besar Sesuatu yang lebih berarti Sesuatu yang lebih Bermanfaat nantinya Amin Baik Kita lanjut lagi Petualangan Mereka bertiga Nah Pagi itu Mereka pun Karena Namanya Cowok semua Gitu ya Boro-boro Ingat yang namanya Bawa makanan Yang ada tuh Cuman cemil-cemilan Kecil gitu Itu kan gak bikin kenyang Nah pas pagi Di rumah tersebut itu Gak ada stok bahan makanan Karena memang Rumah yang Udah lama Gak ditempatin Rumahnya itu Boleh dibilang Mewah Tapi tanda kutip ya Bangunannya itu Biasa Bangunan lama Cuman di dalamnya itu Banyak Barang-barang Antik Itu Patung-patung pun Ada Macem-macem Mejanya itu Juga dari Mejo-mejo Kayu yang Gede Lemarinya pun Sama lemari Kayu Jat Ditua Gitu Oh ini Rumahnya Ya namanya Jadi begini Bos Robi itu Memang Udah Kayak Dari lahir Gitu Makanya dari itu Mas Adnan sama Ini juga gak Terlalu heran Gitu Oh memang Ya 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 Ini dari nenek Moyangnya Ini rumahnya Ya sudah Mereka pun Tinggal disana Pagi-pagi Sekitar jam setengah Tujuh Mereka pun keluar lagi Cari sarapan Disitu Kebetulan Memang ada Gak terlalu jauh Dari sana Keluar ke arah jalan raya Ada orang jualan sarapan Di pinggir jalan Beli disitu Makan disitu juga Nah setelah kenyang Baru mereka pulang Kesana Saat pulang Mereka itu udah Sekaligus Oh ya agak siangan Mereka itu belanja Segala macem Yaitu beli cemilan Dan yang lain-lain Nah kopi Gula Dan yang lain-lain Mereka pun akhirnya Pulang ke rumah itu Disana Sempat ngobrol-ngobrol Mas Adnan sama Mas Salman itu Belum dikasih tau Ini agendanya itu ngapain Sampai akhirnya Mas Adnan pun nanya Bos Ini kita disini ngapain Ya kalian gak ngapa-ngapain Kata si Bos Robby Lihat terus Kami ngikut Cuman liburan doang Gini Iya kalian cuman liburan aja Disini Nemenin aku Kata si Bos Robby Tapi dia gak cerita Ada urusan apa Gerangan Sampai akhirnya Waktu itu Agak sorean Sekitar jam 2 Siang Bos Robby itu bilang Pamit ke Mas Adnan sama Mas Salman Bro Ini Manggilnya itu Kalau Mas Adnan sama Salman Itu mangilnya Bos Nah si Robby nya itu Manggil ke mereka Bro-bro-bro-bro Karena mereka tuh Sebenernya temen Dan mereka tuh Seumuran Akhirnya Si bos Robby pun bilang Bro Kalian Tak tinggal dulu Tidak apa-apa Tidak apa-apa ya Oh gak apa-apa Bos Tidak apa-apa Udah sana pergi aja Terserah gitu Santai-santai Kami disini ini Yang penting amunisi Udah banyak waktu itu Iya Tak tinggal Emang mau Jam berapa pulangnya Ah paling Sebelum gelap Juga udah pulang Kata si bos Robby Akhirnya ya sudah Mas Adnan sama Mas Salman Ditinggal di rumah Disana Si Robby nya itu Pergi Keluar Itu tadi Pamit Gak tau Mau kemana Gak bilang Mereka juga gak nanyain Mau ada urusan apa Segala macem Ya bukan ini juga kan Akhirnya mereka pun Tinggal disana Bos Robby itu udah pergi Jam dari jam 2 siang Bengong gak ngapa-ngapain Diluar juga Panas Ah tidur Akhirnya mereka pun Sama-sama tertidur disana Ya tertidur Nyaman-nyaman aja Rumah itu Temboknya tebel Atapnya lumayan tinggi Banyak kayu-kayu juga Disana Jadi Adem Hawanya itu Enak Nyaman Siang itu Mereka tidur Pulas Bangun-bangun Itu jam setengah 5 sore Waktu Loh kok udah mulai gelap Gitu kan Ini kok udah mulai gelap Bangun man Bangun man Salman pun bangun Akhirnya setelah itu Mereka Apa namanya Mandi dulu Segala macem Udah beres Sampai kurang lebih Sekitar jam 5 Mereka berdua itu Duduk-duduk di teras Disitu Saat duduk di teras Ada beberapa warga Yang menyapa mereka Mas gitu Akhirnya ada satu Yang nyamperin Sama siapa Kesininya Mas Oh ini saya Kami sama Robi Oh sama Robi Robinya kemana Robinya lagi Keluar Kata Mas Salman Robinya tuh lagi keluar Pak Oh begitu ya Sudah Mampir-mampir Ke rumah saya Katanya Oh iya pak Padahal gak kenal Mas Salman Sama Mas Atnan Itu gak kenal Tapi disuruh Mampir-mampir Ya iya pak Nanti pak Nanti pak siap Ini saya masih Nungguin Robi Dulu pulang Soalnya dia tuh Lagi keluar Oh iya wes Udah makin sore Makin sore Mereka duduk di teras Disana Banyak ngelihat Gadis-gadis desa Disitu Rasanya kok Mas Atnan Man Aku kok Jadi pengen tinggal disini Langsung digaplok Walah kamu aja Ngelihat gue gitu Langsung tinggal disini Ntar seminggu Gosen disini Enggak Enggak Beneran aku tuh Pengen tinggal disini Kata Mas Atnan Udah sore Makin sore Makin sore Mereka berduapun Masuk lagi Kedalam rumah Ditungguin Sampai maghrib lewat Lampu udah dinyalain Semuanya Kok Robi Enggak balik-balik ya Iya Mana itu Aduh Aku lapar Kata si Mas Salman Jadi begini Mereka berdua itu Pergi Enggak bawa duit Duit bawa Tapi pas-pasan Duit bawa pas-pasan Rasanya tuh sayang Kalau dikeluarin Nanti takutnya Enggak ada gantinya Gitu kan Jadi Duit itu cuman Pas-pasan doang Kondisi mereka tuh Lapar Cemilan udah dari siang Itu udah dihabis-habisin Plus tadi sore Pas nongkrong di depan itu Itu udah dihabisin semuanya Ditungguin Sampai jam setengah Tujuh Kok Robi Belum pulang ya Ah mungkin Jam delapanan Kali ya Kejebak macet Atau gimana Gak tau si macet disitu Di daerah mana Kejebak macet Kali ya Udah tenang-tenang Sabar-sabar Sabar gitu Mereka pun ngobrol-ngobrol Gak ada TV disitu ya Mereka cuman ngobrol-ngobrol doang Duduk depan lagi Duduk depan Akhirnya duduk depan Cuman ngerokok Sama ngopi doang Itu cuman itu Ya namanya perut lagi lapar Ditembak kopi Kan tambah lapar Ini Robi Gak balik-balik Aku tuh udah lapar Kata si mas Adnan ya Sampai jam 9 malam Robi itu Nggak pulang-pulang Disitu kesel gitu kan Mereka berdua Asem loh Ini Aduh Kok nggak pulang-pulang Ini gimana ceritanya Kita belum dikasih uang Makan gitu Kita kenapa tadi Nggak minta Ya aku tak pikir kan Dia bilangnya Sebelum gelap Gitu kan Jadi masih bisa Inilah Masih bisa Nahan Ini kalau udah jam segini Kan ya repot Aku juga nggak tau Wah ribut Mereka berdua Sampai akhirnya ketemu solusi Man Kamu Bawa duit berapa Katanya Aku bawa duit sekian Kamu Aku bawa duit sekian Yaudah Kita keluar yuk Katanya Mau ngapain Kata si Salman Cari makanan Bro Beli Minstan aja yuk Katanya begitu Beli minstan aja yuk Ide bagus Ide bagus Ayo ayo Kita keluar Ayo kita keluar Beli minstan Beli minstan Waktu itu Udah sekitar jam setengah Sepuluh malam Mereka keluar Ada salah satu warung Disana Yang masih buka Mereka pun Beli mie instan Sama beli telur Telurnya pun Ijen Apa namanya Persatuan Begitu Udah setelah itu Mereka pulang Robi belum balik Balik Jam sepuluh malam Mereka tuh siap-siap Mau masak Mereka Beli mie instannya tuh Empat Masing-masing itu dua Karena mereka Gak pake nasi Jadi harus Banyak gitu kan Plus telur juga Mereka pun akhirnya Sibuk di belakang Di dapur sana Masak lah mereka Masak Minstan tadi Nah di bagian belakang Situ di area dapur Itu kan ada Kayak Semat Apa yang namanya ya Namanya Kendi Pasok Penampung air Yang lumayan besar Ukurannya Yang dari tanah Liat Seperti itu Ada tutupnya Di bagian sisi kanan Kompor mereka itu Masuk Gasnya itu ada Kompornya Nah Ini Sik Pasok tadi Itu Tutupnya itu bunyi Blek 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 Mas Adnan sama mas Salman kan Man Kok bunyi man Itunya Pasoknya Iya udah tau Laper juga kali ya Kata si itu Kata Salman ya Man Jangan ngomong kayak gitu Jangan ngomong kayak gitu Udah mulai agak sedikit takut Cepetan-cepetan Buruan-buruan Akhirnya sampai mateng Udah mateng Begitu lagi bawa Begitu ya Ininya Apa namanya Piringnya Ini bunyi lagi Blek Blek Waduh Repot kata si mas Adnan Iya udah udah Makan 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 Mereka pun makan Di ruang tengah sana Sampai akhirnya Saat mereka lagi makan Bener-bener Mereka tuh udah Ketakutan Gara-gara Yang di belakang itu bunyi Terus Blek Blek Mereka kan makan Ada depan-depan Begini Di Ruang tengah Cahaya di rumah itu pun Minim Dan Lagi Adepan begini Gak ada satupun yang berani Noleh Cuman dimakan Dinikmatin Karena lapar itu tadi Plus takut Samar-samar Dari sudut mata mereka Dari sisinya mas Adnan Ini sebelah kanan Kalau dari sisinya mas Salman Berarti sebelah kiri ya Ada sesuatu yang bergerak Itu warnanya kayak bayangan hitam gitu Gede Tapi gak terlalu tinggi Gak terlalu tinggi Tingginya mungkin sekitar Satu setengah meter doang Sama tinggi mereka tuh Kalah lah Kalau misal mereka berdiri Itu makin mendekat Makin mendekat Makin mendekat Dan bener-bener Kayak Ini lampu Lampunya tuh kayak yang ada Ininya loh Ada Ada piringannya Begitu ya Jadi Gak nyebar kemana-mana Tapi fokus di Meja tersebut Di satu sisi Yang gak terkena lampu Sosok tersebut itu berhenti Salman Itu udah ngasih kode Ting 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 Kayak gitu Ting 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 Si mas Adnan nya Jadi ngelirik ke arah Salman nya Salman nya tuh Goyang-goyangin kepala Maksudnya itu apaan Itu apaan Mas Adnan nya Iya iya Itu disamping kita ada sesuatu disana Nengok yuk nengok Nengok Kata si mas Salman Ayo ayo Mereka berdua pun nengok Satu Dua Tiga gitu Mereka nengok Nah begitu nengok Mereka tuh ngeliat Satu sosok Gak tau ini siapa Cuman menurut Definisinya Mas Adnan Sosok tersebut itu Mirip sosok Tokoh pewayangan Yang namanya Kisemar Mohon maaf Perutnya itu buncit Gak terlalu tinggi Tembem Begitu ya Pake bajunya pun Baju-baju Wayang Begitu Telanjang dada Apanya Mengkilap Mengkilap Badannya Sama-sama Balik lagi Lihat-lihatan Minya tinggal setengah Itu ditinggal Kabur Sama mereka Mereka tuh Bubuk-bubuk Duduk di Teras Akhirnya pada Ketakutan begini Waktu itu udah jam Sepuluh Malam lewat ya Di jalanan disitu Itu pun udah mulai Sepi Man Itu apa Man Itu apa Man Gak tau Aku tuh pernah Lihat kayaknya Begini Aku pernah Lihat gambarnya Sebentar Sebentar Salman itu Sebenarnya inget Tapi mau ngomong Itu Kayak ragu Ngomong ke Adnan Sebentar Tak inget Tak inget Oh iya Kayak Kisemar Katanya Iya menur Aku juga Sama 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 Iya Beneran Itu Dia itu Beneran Beneran Ngapain ya Dia disini Ngapain dia disini Gitu pikirnya Si mas Adnan Nanya-nanya Gak tau Kok aku digangguin Sosok seperti itu Biasanya kan yang Yang gangguin itu Kuntilanak Kocong Kok ini kok kayak gitu Kok ada seperti itunya Terus gimana Kita gimana Kata si mas Adnan Ya kesalman Aku sih terus terang Kata mas Salman Aku kepikirannya Mie gitu Mie kita itu Belum habis Tinggal sedikit Gitu Iya sayang Ya sayang Ya udahlah Disini dululah Disini dulu Kata si mas Salman Kita tungguin dulu Sampai kita tenang Ada mungkin Sekitar 15 menit Mereka tinggal disitu Ada mobil Cahaya mobil Mereka pun berharap gitu Semoga itu Robby Semoga itu Robby Eh bener itu Mobilnya Robby Alhamdulillah Si Robby pulang Si Robby pulang Pulang kesini Langsung nyamperin Mereka berdua Bos Gimana sih Malah brusnya Diomelin Katanya jam Sebelum gelap Udah pulang Kenapa pulangnya Si Robby Si Robby Si Robby ketawa Kenapa Emang kenapa Katanya Takut ya Tinggal disini ya Wah Badan gede doang Kata si Robby Takut juga kan Maksudnya gimana katanya Emang sengaja ya Ditinggalin disini ya Enggak Enggak Udah tenang aja Jadi ini Tak bawain makanan Tak bawain makanan Dibungkusin Nasi goreng Ada apalah Martabak Dan yang lain-lain Ini dibawain makanan Mereka bertiga pun Duduk disana Bukanya masuk Kedalam rumah Si Bos Robby Pun duduknya di teras Bro Makan dulu Kalian pasti belum makan kan Kalian gak bawa duit kan Dari sana kan Iya kami gak bawa uang Sengaja Kata si Robby Aku sengaja pulang malem Begini Lo maksudnya sengaja gimana Ya karena aku ada urusan Pulang malem Gak bisa ngasih tau Kalian lah intinya Nah terus Udah makan dulu Makan dulu Akhirnya kan dimakanin Tantem-tantem Mereka bertiga disitu Disitu Bos Robby nya baru nanya-nanya Emang kalian berdua Kenapa sih Malam-malam duduk di teras Bos Di dalam itu ada Kismarnya Mas Robby nya malah ketawa Waktu itu Nah kalian salah lihat Kali Beneran-beneran Kata si Sumpah itu Yang gentong Gentong di belakang Itu tuh bunyi pintunya Belak-belak-belak-belak-belak-belak Pas kami lagi masak Pas kami lagi makan Itu datang dari belakang Akhirnya udah gak Manggil bos lagi Bi Maksudnya gimana sih Kamu cerita lah Pasti kamu tahu rumah ini Kenapa sih kita dibawa kesini Ya gak apa-apa Kata si Robby Aku Tadi lagi ada Urusan Biasalah Urusan pekerjaan Ketemu sama orang Disana Dan ya diajak-ajak Ngobrol Dan sepertinya Kayaknya Ini Partnerku kan Punya anak perempuan Ya Di bawahku lah Ceritanya kayak Mau dikenal-kenalin Kata si mas Robby Berarti kamu enak-enakan Ya biar disana Katanya Iyalah Aku enak-enakan Gitu Habis gimana lagi Gitu Takdir Menyuruhku Seperti itu Kata mas Robby Tambah kesel Mas Atnannya kan Iya aku kayak gitu Makanya aku pulang lama Ini baru Baru sempet lah Tapi kan aku udah Baik-baikin Bawa makanan Bawa ini Bawa ini Terus Kenapa Kami itu ditinggalin disini Kenapa kami gak diajak Kesana Gak apa-apa Biar kalian tau aja Kata mas Robby Lu maksudnya gimana Biar kalian tau Disini itu Dirumah ini itu Kamu liat tau gak Kalau misal Bapak sama ibuku betah Tinggal disini Di Blora Sini Kami pasti nempatin Tempat ini Sorry kebalik Kalau Kami betah Dirumah ini Nempatin rumah ini Artinya Kami akan tinggal Di Blora gitu Gak lari ke Rembang sana Kata si Mas Robby Oh jadi rumah ini Memang banyak penugunya Banyak Itu tuh Kayak apa ya Disebutnya Kayak peliharaannya Nenek buyutku Dulu lah Itu teman-temannya Di dalam itu Masih ada Banyak disini Malam ini Kita tidur di luar aja Kata si Mas Robby Bi serius Bi kamu gak Masuk ke dalam Gak laku Gak berani Kalau malam Itu di dalam Itu lebih rame lagi Kalian pernah nonton Film itu gak Film museum gak Katanya Oh film museum Yang itu Yang ada T-rexnya jalan-jalan Iya yang penjaga museum Kalau malam Benda-bendanya itu Pada Bangun Gara-gara ada Satu batu Itu dari Mesir Sanalah intinya Iya iya Tau-tau Disini pun sama Maksudnya gimana Cuman bedanya begini Disini kan Bukan patung-patungnya Yang bangun Bukan Tapi rame aja Kata si Mas Robby Beneran Bi Iya beneran Bi tidur di mobil aja Yuk kata si Mas Salman Ya waktu itu Akhirnya apa Si Robby pun setuju Yaudah Kita tidur di mobil Mobilnya sengaja Dihadepin ke mobil Ke rumah sana Malam makin larut Makanan akhirnya Dibawa ke mobil Semuanya Di dalam itu Masih nyala ya Dan bener aja Kata si Mas Atnan Di dalam rumah sana Itu rame Bahkan pintunya itu Kebuka beberapa kali Dari Apa namanya Dari korden Kordennya nutup Di dalam itu kan ada lampu Mesti remang-remang Meski remang-remang Tapi kalau misal ada objek Di balik korden tersebut Itu akan kelihatan dari luar Nah itu beberapa kali Itu kayak gitu Kayak mundar-mandir Man beneran itu Rame di dalam Untung kita gak tidur Di sana ya Man ya Ya gak apa-apa Sekali-kali Kalau mau tidur Di dalam sana Aku sih udah pernah Kata si Robby Terus gimana Ya Kayak gitu Aku gak betah aja Emang kenapa Bentuknya tuh Aneh-aneh Aneh-aneh Kata si mas Robby Sumpah itu Serem-serem banget Pocongan kuntilanak Ada enggak Mas Salman nya nanya Dak ada yang model-model Kayak gitu Itu kayak Gak tau orang-orang dulu Semualah Kayak gitu Orang-orang dulu semua Dan Gak tau aku tuh Lebih serem Keliat yang Kayak begitu Kata si Robby Makanya Bapak sama ibuku Juga Karena begitu ya Tau Semenjak Meninggalnya Nenek Itu mereka tuh Kayak pada keluar semua Jadi Tapi mereka Cuman jalan-jalan Di dalam doang Itu semenjak Kematian nenek Sewaktu nenek Masih ada Aku kan sempat Tinggal disini Itu gak apa-apa Gak ada apapun Cuman Semenjak meninggal Itu tadi Ya itu Kok tiba-tiba Rame Kok mulai banyak Pemunculan Sana-sini Akhirnya Bapak sama ibuku Gak betah Tinggal disitu Ya kami pun Pindah ke Rembang sana Lah tujuanmu Kesini Ngapain Nggak Ngapain Aku bisa aja Nginap di hotel Cuman males aja Udah tau Pengen nengokin ini Dan pengen ngerjain kalian Pengen Kalian itu Biar Merasakan gitu Setidaknya Tapi kamu Kalian baru ngeliat satu kan Kata Aku baru ngeliat satu Banyak ada puluhan Kata si mas Robi Bi Besok pulang ya Iya ya tenang aja Besok pulang Besok pagi pulang Udah kita tidur disini Bilangnya tidur disitu Tapi yang namanya Rasa takut gitu ya Udah lah Akhirnya mereka pun Nggak tidur Sampai pagi Cuman ngobrol-ngobrol Bolak-balik Bolak-balik Menyaksikan Apa yang terjadi Di rumah tersebut Memang rame Sesekali pintunya Ngebuka sendiri Itu keliatan Di dalam itu Ada orang duduk-duduk Ada yang mondar-mandir Kayak macem-macem lah Pokoknya Seolah-olah itu Ada kehidupan Disana Di rumah tersebut Kesokan paginya Mereka pun akhirnya Balik lagi Ke rembang sana Udah itu aja Satu cerita Dari mas Adnan Tentang sebuah rumah Milik bosnya Si Roby Yang berada di Belora Di situ ya Dimana disitu ya Ada sesuatu Dari masa lalu Yang Masih tergenang Masih bermain-main Di tempat tersebut Terima kasih Mas Adnan Atas ceritanya Doa terbaik Dari kami Untuk kawan-kawan Semuanya Dimudahkan Segala sesuatunya Termasuk kemudahan Dalam hal riski Yang sakit Segera diberi Kesembuhan Yang saya tetap Dijaga kesehatannya Sampai jumpa Di episode selanjutnya Lapa Koror Selamat Bermalam Minggu Jaga kesehatan Kawan-kawan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa